Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan tani Sudah Cukup lama saya tidak Share tentang video saya Tentang upload tentang perkembangan bahan merah saya Karena juga Yang pertama juga Saya pribadi juga ada suatu Aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan Dan Saya harus membagi waktu dari lahan Juga untuk saya sendiri Sehingga Saya pribadi tetap Tetap merawat Bahan merah ini karena saya pribadi juga Dari Income juga saya juga dari bahan merah Nah ini adalah perkembangan bahan merah saya Yang sudah laku Yang sudah laku di usia 57 hari selatanam Di hari ini Nah ini perkembangan bahan merah saya Tajuk Yang sudah saya Tanam Lalu saya juga menghadapi Suatu serangan ulat Di lahan saya Saya juga Apa Membandingkan Membandingkan dengan obat-obat yang Memang benar-benar yang selama ini Saya pakai Dan Alhamdulillahnya juga Saya lihat juga Juga tampak begitu bagus Ditanam kali ini Mari kita lihat perkembangan bahan merah saya Usia 58 hari selatanam yang sudah terjual Mantap Kita lihat Tampak dari bawah Untuk tanaman bahan merah saya Ini alhamdulillah juga Ini benih 170 kilo Nah ini Tampak sudah super-super Nah ini sudah super-super Sudah mentol-mentol Nah kita lihat dari sini Nah ini lahan yang Saya tanam Ini lahan Satu kotak Seperempat Dengan benih 170 kilo Nah ini tampaknya seperti ini Buahnya Masih takut Buahnya juga sudah Juga sudah dapet Tiba-tiba Super Nah Ini sama ya Super-super Nah ini sama Super 57 hari selatanam Nah Loh Super Ini Nah ini Yang Super-super Loh Ini Setidaknya Duruku Mungkin ya Sama ya Sama untuk Rengan tani yang mungkin Saya pribadi Mungkin ya Melakukan Pemupuan yang sama Seperti saya Lalu pemakaian Obat yang seperti saya Mungkin hasilnya Tidak lebih dari Sama lor ya Loh Sama Super-super Loh Ini Bagus Bagus Nah yang tampak bawah Nah untuk Mengulas Mengulas kembali Di Pemupuan pertama saya Saya memakai pupuk ZA ZA Untuk Memacu Pertumbuhan Karena di musim Kemanas Panas Biasanya ZA Digunakan untuk Memacu dalam Pupusan daun Ataupun Pertumbangan Umbi Sehingga Saya pribadi Saya pribadi Juga Menggunakan ZA Dalam pupuk Dasar Dengan pupuk Yang kedua NBK-16 Yang kedua NBK-16 Dengan KNO-3 Merah Yang ketiga Grower Sama Sisa dari NBK-16 Yang terakhir Nah Hasilnya juga Masih Okoh 58 hari Setanam Ini hasilnya Loh Ini Super-super-super Nah saya Lokasi di Gabel Di Kronayur Lokasi rumah saya Kalau ada rekan tani Yang mau Selser ya Monggo Silahkan Saya juga Tidak Mempermasalahkan Yang penting Saya pribadi Saya juga Tidak menggurui Tidak ingin Tidak ingin Mengatakan Sahabat saya Hebat Saya juga Masih ada Beberapa rekan senior Yang selalu Memantau saya Ataupun Memberikan Suatu Imputan Imputan Yang mungkin Saat itu Saya pribadi Juga masih Belum bisa Sehingga Sehingga Hasil saya Mungkin Dengan musim kemarau Ini Ya mungkin Lebih bagus Dibandingkan Yang musim kemarin Karena Cuacanya ini Juga Lebih bagus Benar ya Sudah Bagus 57 Masih Hijau 57 Nah kita Lihat Yang Tengah Yang tengah Yang tengah Sudah Sama Nah Sama Cuma Di lahan saya Ini Tidak lebih Juga Tanaman saya Ini Terlalu banyak Gulma Super 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 Mantap Mantap Super Super Hasilnya seperti ini Hasilnya Padahal Musim kemarau Ini Musim yang Kita hadapi Itu adalah Ulat Tapi Alhamdulillah Di 58 Masih utuh Daun Juga Masih hijau Kalkoh Malah Ini Video kali ini Saya hanya Menyampaikan Bahwa Ya Saya pribadi Apa ya Ya Pada intinya Dulku Untuk Penanaman Bahan Merah Bisa Memacu Memacu Ataupun Menyamai Dengan Yang Kanan Kiri Ya Boleh Dengan Saya Boleh Ataupun Dengan Jalan Ya Boleh Cuman Saya Pribadi Saya Termasuk Tipe Orang Yang Tidak Terlalu Boros Pupuk Tidak Terlalu Boros Obat Lalu Tidak Boros Beberapa Hal Nutrisi Yang Sudah Saya Pakai Ini Adalah Yang Paling Atas Yang Paling Atas Masih Samal Masih Tegak Baunya Seperti Ini Buahnya Merah Merah Buahnya Bagus Buahnya Buahnya Bagus Sudah Menjod Nyedor Super 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 Nah Ini Usia 58 Alhamdulillah Sudah Laku Terjual Nah Pada Intinya Nanti Yang Akan Saya Lakukan Adalah Rencananya Akan Sama Seperti Beberapa Rekan Tani Yang Disini Memakai Masang Sprinkler Saya Memakai Sprinkler Ataupun Pengairan Pengairan Apa Modern Berarti Dengan Alat Dengan Sprinkler Dengan Sprinkler Agar Agar Satu Agar Apa Namanya Lebih Lebih Hemat Waktu Tenaga Lalu Juga Tidak Banyak Gulma Gulma Yang Seperti Ini Ini Kan Kita Kasih Gout Lalu Kasih Air Lalu Dia Berkembang Cepat Sehingga Rutinitas Yang Saya Selalu Tanam Itu Seperti Rutinitas Rutinitas Yang Saya Selalu Tanam Seperti Ini Terus Menerus Ibaratnya Tidak Tidak Sampai Tanam Tidak Sampai Ada Gulma Itu Jarang Lalu Ada Gulma Nah Pada Intinya Saya Pribadi Kalau ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Karena Saya Termasuk Orang Yang Ingin Berbagi Pada Dasarnya Kalau ada Salah Kata Dengan Ketak Saya Tidak Ada Unsur Menyombongkan Ataupun Yang Lainnya Nah Ini Tampak Dari Atas Tampak Dari Atas Ini Yang Tampak Dari Atas Banyak Gulma Gulma Banyak Rumput Tapi Umbinya Juga Alhamdulillah Juga Cukup Bagus Umbinya Ratal Umbinya Ya Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Tanam Berikutnya Alhamdulillah Juga Tanam Kali Ini Juga Sudah Lulus Dengan Sangat Bagus Dan Nanti Rencana Tanaman Saya Ini Akan Dijabut Usia 65 Ataupun 66 Lebih Hampir Mereka 70 Karena Daunnya Juga Belum Bisa Roboh Malah Tonasinya Malah Dapetnya Malah Bagus Tonasinya Bagus Bagus Spall Loh 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 Rencana Ini Mau Sprinkle Loh 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 Sprinkle Menggunakan Beberapa Rekan Tani Yang Disini Juga Memakai Sprinkle Juga Berhasil Saya Igin Meniru Karena Musim Penghujan Yang Kedua Juga Waktu Dan Tenaga Juga Lebih Efisien Nah Itu adalah Sekilas Dari Video Saya Yang Sudah Saya Share Tentang Di Hari Ini Yang Sudah Lama Sampai Terakhir Pemubuhan Saya Yang Ketiga Yang Grower Sama NPK 16 Kemarin Sekarang Terasa Sudah Panen Saya Pribadi Saya Merasa Terbilang Walaupun Harga Balau Merah Sangat Rendah Kalau Kita Memberikan Kualitas Yang Terbaik Ibaratnya Harga Menyesuaikan Harga Memang Saya Akui Kalau Memang Pasarnya Bagus Harga Ini Bisa Lebih Tinggi Tapi Dibandingkan Yang Lainnya Yang Tidak Panen Dengan Maksimal Saya Syukuri Terima 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 Untuk Hari Ini Saya Saya Terima 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 Menyampaikan Awal Mula Lalu Juga Lain Waktu Saya Sampaikan Cara Pengolahan Saya Di Tanam Kali Ini Karena Musim Ini Musim September Oktober Adalah Musim Yang Sangat Ditakuti Para Petani Karena Musim Peralihan Dari Musim Panas Kemusim Penghujan Sehingga Saya Pribadi Juga Ya Ibaratnya Ya Waspada karena pada tanam-tanam kemarin itu memang susah yang pertama bibit itu yang siap tanam yang tahun kemarin itu enggak siap sehingga kali ini saya akan coba lebih teliti lagi terima kasih, saya pamit, saya Doni dari Porno Rogo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tani, Salam Dhamma selamat menikmati